ada beberapa mitos tentang gereja mitos pertama adalah mitos tentang gereja yang sempurna seringkali bilang oh gereja aku gak seperti kamu kalau gereja saya seperti kamu saya bisa menjadi gereja yang memuridkan gak ada gereja yang sempurna yang kedua adalah mitos tentang pendeta yang sempurna orang nanti gator di Amerika datang kepada Pastor Eman berkata engkau sudah membuat kesulitan datang kepada kami kesulitan apa yang saya buat atas grup kamu kamu kan suka ngajarin orang suruh menjadi gereja yang memuridkan kan dia bilang kami bukan Edmund Chan dia bisa kami tidak bisa ini adalah mitos tentang pendeta yang sempurna gak ada pendeta sempurna saya hanya hampir sempurna tidak ada pemimpin yang sempurna kita semua pembelajar kita semua sedang proses jadi jangan bilang kalau saja kita bisa punya seperti dia kita semua belajar bertumbuh menjadi seperti Yesus yang ketiga adalah mitos tentang pelayanan yang sempurna oh kalau saja gereja saya punya pelayanan seperti ini pengajaran seperti gereja kita pasti hebat gak ada pelayanan yang sempurna setiap pelayanan itu harus bertumbuh dan berubah terus mitos yang keempat adalah mitos strategi yang sempurna oh kita gak bisa menyelenggarakan konferensi IDMC seperti di Singapura oh kalau kita bisa kayak begitu kita baru bisa menjadi gereja yang memuridkan gak ada strategi yang sempurna karena ini bicara soal perubahan hidup dan memerlukan waktu bukan strategi yang sempurna harus mengerti hal ini kalau pemimpin bersehati dan strateginya lemah itu tetap bisa berjalan jauh tetapi jika kamu punya strategi yang sempurna dan pemimpinnya tidak bersatu gak akan pergi kemana-mana jadi asaran saya buat Anda bersatulah sebagai pemimpin bersatulah dalam misi strateginya mungkin tidak cukup kuat tetapi kepemimpinan dikalapkan bersehati untuk tujuan memuridkan kau akan berjalan jauh dan kau akan terus memperbaharui strategimu dan akan bertumbuh menjadi gereja yang memuridkan tetapi kalau kamu lemah strateginya dan kau juga tidak bersahati kau gak akan maju sama sekali jadi jangan mencari strategi yang sempurna mitos yang berikut adalah kondisi yang sempurna kalau saja kami punya ini punya itu kalau saja kita punya banyak uang punya banyak fasiliti kalau punya staff yang lebih banyak di gereja tidak ada kondisi yang sempurna kebanyakan orang mengalami keterbatasan gereja kemana saya mulai melayani dimulai dengan 17 orang jadi waktu saya datang gerejanya menjadi beranggotakan 20 dan pada waktu saya dipendetakan menjadi 79 tidak ada kondisi yang sempurna kita tidak belum punya bangunan gedung tidak mempunyai staff sama sekali kecuali saya sebagai pendetanya jadi jangan menunggu untuk kondisi yang sempurna supaya mulai memuridkan ada lima jeritan kereja pertama karena terlalu banyak program kereja terlalu banyak program dan yang lebih baik mereka terlalu sedikit volunteer bisa bayangkan terlalu banyak program tapi terlalu sedikit volunteer yang ketiga adalah arahan kepemimpinannya tidak jelas visi kepemimpinannya tidak jelas keempat murid-murid jemaah tidak dimuridkan mereka berkata kami bukanlah orang kristian secara serahani tidak baik tidak dewasa dan yang kelima adalah pemimpinnya tidak sehati dia lima masalah yang sering saya temukan dalam gereja apakah jawaban daripada lima keluhan problem gereja ini dan alasan yang bisa jawaban yang bisa saya berikan adalah secara alkitab dia pemuritan kenapa masalah ini muncul di dalam gereja karena adanya defisit pemuritan di dalam gereja selamat menikmati terima kasih